Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar sobat semua Mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan Hari ini ada kipas angin dinding Kata yang punya ini gak bisa berputar sobat Katanya asnya lancar tapi gak bisa berputar Kita akan coba dulu ya sobat ya Apakah benar atau tidak ya sobat ya Kita akan putar ke speed 1 Oh iya sobat ini gak memutar Sedangkan paling-palingnya lancar ya sobat ya Berarti ini bukan karena serat ya sobat ya Speed 2 sama sobat Speed 3 sama ya sobat ya Ini gak bisa berputar walaupun dibantu dengan tangan ya sobat ya Langkah selanjutnya kita akan tes lilitanya ya sobat ya Apakah ada yang putus dalam lilitanya atau tidak ya sobat ya Kita menggunakan multi tester digital ya sobat ya Kita posisikan di buzzer ya sobat ya Nah kita akan tes ini nyambung ya sobat ya Langkah selanjutnya kita akan cek di saklarnya ya sobat ya Nah ini kita di calokannya kita jatuhkan nih Kita tes speed 1 Nah kita speed 1 Nah nilainya ya sobat ya Speed 2 ada nilainya Speed 3 ada nilai juga ya sobat ya Berarti lilitanya ini aman ya sobat ya Gak ada yang rusak Langkah selanjutnya kita akan pokor ini sobat ya Karena ini asnya posisinya normal gak serat ya sobat ya Kita lepaskan ini dulu kita akan cek bagian dalamnya sobat Nah kita lepaskan semuanya Oh ya sobat yang belum subscribe tolong dibantu subscribe ya sobat ya Jadi saya semangat bikin konten video lainnya ya sobat ya Yang bisa bermanfaat buat kita semua ya sobat ya Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih ya sobat ya Langkah selanjutnya kita akan lepaskan ini ya sobat ya Kita congkel begini ya sobat ya Caranya begini ya sobat ya Saya memberi tutorial dari awal sampai akhir Biar para pemula tahu cara membongkarnya dan cara memasangnya ya sobat ya Kalau kita langsung ke itunya Kadang pemula belum tahu cara membongkarnya ya sobat ya Ini kondisinya dinamanya sangat kotor ya sobat ya Oh ini asnya sobat nih Lihat nih sobat Ini as maju mundurnya banyak sekali ya sobat ya Padahal as ini toleransinya cuma 1 miliar sobat ya Ini bisa sampai 10 miliar sobat ya Ini kemungkinannya adalah baling-baling yang ada di dalam ya sobat ya Karena panas jadi dia pada rontok Mengakibatkan pada ancur ya sobat ya Nih sekarang kita akan lepaskan ini ya sobat ya sepinya dulu Lalu kita akan lepaskan bagian lehernya dulu sobat Ini kita lepaskan dulu Sambil mengingatkan ya sobat ya Kalau membongkar itu harus diingat-ingat posisi bautnya yang mana ya sobat ya Jangan sampai kita bisa membongkar Gak bisa memasang ya sobat ya Dan terkadang bautnya lebih ya sobat ya Yang kadang kita bikin pusing begitu ya sobat ya Nah selanjutnya kita akan lepaskan ini sobat Biar mempermudahkan kita dalam pengertian Kita lepaskan baut ini juga ya sobat ya Ini kabelnya kan ini kita lepaskan dulu sobat Jadi kalau sekiranya kita susah Kita lepas-lepaskan aja semua ya sobat ya Jadi kita akan mempermudah kita dalam pengerjaannya Langkah selanjutnya kita lepaskan empat baut ini ya sobat ya Kita lepaskan semua Nah hati-hati ya sobat ya Takutnya ada lelitan yang nyangkut ya sobat ya Ini kondisi dalamnya kotor sekali ya sobat ya Nah jadi kayaknya ini kibas angin yang dibersihkan Cuma bagian baling-baling luarnya aja sobat Bagian dalamnya gak pernah dibongkar sobat Kita lepaskan dulu kapasitornya sobat ya Nah ini untuk takutnya kabel ketarik nanti nambah masalah nih sobat Kondisinya sangat kotor semua yang di dalam sobat ya Karena sebenarnya kalau kibas angin dalamnya pada kotor kayak gini Mengakibatkan panas semua Akhirnya yang di dalam ada ancur semua ring-ring Dan baling-balingnya bisa pada pecah ya sobat ya Selanjutnya kita mau kasih ini dengan ini bosing ya sobat ya Ini bosing bukan untuk itu ya sobat Tapi pengganti ini ya sobat ya Karena baling-balingnya pada pecah Kita gak biar gak kebanyakan ring Jadi kita pakainya bosing aja mengakalinya ya sobat ya Kita lepaskan dulu ini ringnya sobat ya Ini ring yang tersisa nih Baling-balingnya udah hancur Kita masukkan ini ya sobat ya Ingat ya sobat ya ini baling-baling bukan yang di luar ya sobat ya Ini sebagai pengganti baling-baling yang di dalam ya sobat ya Jangan salah pengertian nanti dikira ini baling-baling yang di dalam ya sobat ya Kalau ada baling-baling kita akan dibaling-baling karena kita gak ada baling-baling Jadi kita memanfaatkan dari barang bekas ya sobat ya Ini bekas dari bosing yang udah gak kepake ya sobat ya Ini udah dibersihkan semua Nah Ini baling-baling apa Bosingnya kita bersihkan dulu ya sobat ya Nah kita coba masukkan ke dalam Nanti kita akan di setel ya sobat ya Antara as rotor ini maju-mundurnya berapa ya sobat ya toleransinya ya sobat ya Ini harus pas di tengah airnya ya sobat ya Rotornya harus pas di tengah-tengah Ini kalau kurang nanti kita tambah ring lagi ya sobat ya Biar gak bisa maju-mundur Paling gak minimal 1 mili ya sobat ya Jangan kebanyakan Ini kalau kurang nanti kita tambah ring lagi ya sobat ya Kita akan cek dulu ya sobat Kita bersihkan dulu Nah kita masukkan ini Yang udah pada pecah kita ganti dengan bosing ya sobat ya Ini kita bersihkan dulu dalamnya ya sobat ya Karena udah bekas kan banyakan kotor tubuh-tubuh ada menempel Jadi kita bersihkan dulu Biar gak bikin kotoran di dalam Akhirnya macet ya sobat ya Setelah bersih kita pasangkan dulu ya sobat Nah ini kanan kirinya saya pakai bosing ya sobat ya Gak ada baling-balingnya ya sobat ya Kita bersihkan ringnya dulu ini Karena tadi kan dalamnya pada kotor semua Jadi kita bersih-bersihkan dulu Kalau kita bersih kita masukkan ya sobat ya Selanjutnya kita akan tas ke Ini karyenya disipasang dulu ya sobat ya Yang depan ya depan Yang belakang-belakang ya sobat ya Jadi pemutaran kipas angin itu ke kanan ya sobat ya Bukan ke kiri Kalau kebalik kita tinggal dibutar lagi arahnya ya sobat ya Kita akan tas masukkan ya sobat ya Ini harus pas di tengah-tengah ya sobat ya Jangan sampai kurang maju atau kurang mundur ya sobat ya Kalau kelebihan kita kurangin Kalau kurang kita tambahin ya sobat ya Ini harus pas di tengah Ini kurang nih sobat Kita tambah ring dulu ya sobat ya Nah kita tambah ring kalau kurang masih kurang nanti kita tambah lagi ya sobat ya Kita akan tas dulu sobat ya Apakah udah pas apa belum Ini dipasin dulu nih Jangan sampai miring Nah kita masukkan Nah harus pas di tengah-tengah ya sobat ya Ini udah pas ya sobat ya Sekarang kita ganti posisi yang di belakang ya sobat ya Nah kita ganti tutup yang bagian belakang nih sobat Kita paskan dulu sama Jangan sampai kelebihan atau kurang ya sobat ya Harus pas di tengah lagi Kita pasangkan posisinya yang di belakang ya sobat ya Harus rata ya sobat ya Jangan sampai miring Nah kita masukkan dulu Kurang apa lebih Kalau kurang Nah ini masih kurang ya sobat ya Ini jadi kita tambah ring lagi sobat Cara mengetesnya begitu ya sobat ya Kalau kurang kita tambah Kalau lebih kita ambil ya sobat ya Karena posisi rotor harus pas di tengah Nggak boleh maju atau mundur ya sobat ya Harus pas di tengah Nah kita tambah ring dulu ya sobat ya Nah begini caranya ya Jadi nanti kipas anginnya berputar dengan lancar ya sobat Kalau posisinya masih baru Masih bagus Nah ini udah pas di tengah ya sobat ya Ini dipastikan udah bisa berputar ya sobat Kalau tadi kan banyak sekali ya sobat ya Satu centi itu sobat Ini udah bener nih sobat Ini paling toleransi 1 mili sobat Jadi es maju mundurnya paling 1 mili Nah ini udah kelihatan kan ditarik udah pas ya sobat ya Nah selanjutnya kita akan pasang bobotnya dulu ya sobat Kita kalau mengencangkan harus sama-sama kencang ya Kalau sekiranya masih seret kita ketok bagian samping-sampingnya Jadi asnya harus berputar dengan lancar Nah ini asnya udah lancar ya sobat ya Langkah selanjutnya kita akan tes Apakah berputar apa tidak ya sobat ya Perhatikan gak bisa berputar ya sobat ya Walaupun kita bantu tangan ya tetap tidak berputar Jadi caranya begitu ya sobat ya Kita tes dulu Kalau berputar berarti udah berhasil Kalau gak berputar berarti ada penyebab lain ya sobat ya Nah ini tidak berputar oh ini kapasitornya juga udah lemah sobat ya Ini harus dibantu tangan ini Jadi berputarnya harus dibantu tangan Jadi ini kapasitornya udah lemah Nanti kita akan ganti lagi ya sobat ya Dikanti kapasitor yang bagus Yang masih bagus Nah ini ada kapasitor Tapi ini ukurannya Gak ada yang sama 1,8 ya sobat ya Adanya 2 mikro Gak apa-apa ya sobat ya Yang penting bedanya gak terlalu jauh dari bawaannya sobat Nah kita akan pasang dulu disini ya sobat ya Karena tadi kapasitornya udah rusak Kita ganti yang bagus sobat ya Kita pasangkan Dan jangan lupa kasih soalasi ya sobat ya Biar aman Tapi ini nanti dulu ya sobat ya Masih salasinya Kita akan tes dulu apakah Benar kapasitornya apa tidak ya sobat Alhamdulillah Berarti ini kapasitornya udah lemah ya sobat ya Ini kipas angin sudah bisa berputar dengan normal sobat ya Speed 1, speed 2 ini ditahan juga Susah ya sobat ya Ini berputar Ya udah begitu aja tutorial hari ini Semoga bisa bermanfaat Yang belum subscribe tolong dibantu subscribe Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tud' Sampai jumpa di video selanjutnya driven